halo halo guys welcome to channel rumah luar bandar Lampung ini guys kita langsung aja ya guys ya ini led Jerman yang satu bulan lebih satu bulan setengah ini udah guys ya ini udah saya bisa jadi dua kotak ini dia kalau sedikit kayak gini dia kena cahaya besi kosong guys Hai jadi kalau bisa jangan sampai kena cahaya ya guys ya ini kita pemberian pakan Ayo kita kasih purnya disini tempat yang kosong Hai biar dia bisa merata ya guys ini kalau kalau kita pemberian pur seperti ini dia rebutan ya guys ya langsung ke pinggir dia langsung merata ini saya kasih purnya setiap hari lo guys Hai karena saya pengen lejir banyak cepat besar karena Hai yang udah siap jual itu udah semakin sedikit tinggal paling lima kiluan kurang lebih ini kalau saya enggak cepat-cepat nanti kalau orang mau Ayo kita bilang nggak ada belum besar Hai nanti takutnya langganan kabur ya guys ya makanya saya pemberian purnya setiap hari biar dia lebih cepat lebih besarnya lebih cepat gemuk Hai lebih cepat ganti kulit dia kalau ganti kulit itu dia udah Hai besar guys Ayo kita pemberian papan satu lagi ini yang sudah saya bagi dua ternyata ini banyak ya guys ya saya pikir kemarin sedikit ini paling ya 8 kg-an ya guys ini masih ada sisa kita taruh aja nggak apa-apa Tersini aja ya guys Hai karena dia belum habis itu ini masih ada sisa purnya kita kasih lagi pur yang baru hai 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 karena kepik yang baru itu belum Hai belum banyak anaknya guys itu bisa sampai satu bulan tuh dingin juga saya ya baru kali ini tinggal papa jadi bisa barengan sama eh produksinya langsung dua kotak ya guys ya Hai terus kita yang satunya lagi Oke hai 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 ini yang kemarin Hai ini lumayan banyak juga guys dia udah nyebar kesini guys udah main ke ujung sini ini yang kemarin yang kecil itu masih masih kecil ini karena saya kasih pur terus dia cepet besar kan guys Hai eh perbandingannya baru Hai berapa hari ya dua hari tiga hari ini guys ya ini produksi yang awalnya telurnya pas langsung pas dipindahin kepiknya dia langsung nolor Hai makanya dia bisa besar seperti ini Hai paling ya sedikit lah bisa dihitung dengan jari Hai ini guys ini saya enggak enggak bersin guys nih masih ada kulit-kulitnya yang kering-kering ini makan ini yang kering-kering kepiknya Hai ini nanti enggak lama lagi habis Hai ini masih ada purnya juga bekas purnya juga tinggal sisa sedikit juga Hai nah kalau sudah seperti ini baru kita kasih purnya ini merata gas ya Hai dari ujung ke ujung di rata seperti itu terkes Hai karena dia uletnya sudah mulai menyebar Hai Hai jadi media pakannya pakai por ini lebih apa ya guys ya lebih lebih simpel kalau menurut saya kita pemberian media pur makan ya cuman dua macam jadi enggak perlu kita capek-capek yang mau bermacam-macam nyarinya juga kita ribet ya guys ya kalaupun labu siem murah ya kita pakai labu siem cuman ya ketemunya tetap mahal karena labu siem lebih kecil ya guys ya labu siem itu lebih kecil Hai jadi ketemunya tetap mahal ya guys ini kita pemberian katesnya mau kates muda mau yang matang juga tetap dia mau guys nah ini kita mulai baru bisa pemberian pakannya ini sama minumnya ini merata guys jadi semuanya harus ada perkiraan semua harus ada langkah-langkahnya dalam berbudaya oleh Jerman teman-teman ya guys ya jadi enggak boleh asal takutnya ya Hai salah langkah mati semua hai 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 jadi pembahasan kali ini kita ya seadanya aja karena Hai belum ada komen dari teman-teman kita yang mau bertanya tentang lejerman ini jadi saya bingung ya guys untuk membahas apa yang harus dibahas gitu saya juga lagi sibuk juga jadi saya hai 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 untuk mencari konten yang tepat itu belum fokus ya guys ya Hai tapi disini saya eh eh mau mengumumkan bahwa Hai nomor HP saya Hai udah ganti ya guys ya karena Hai saya lupa ngisi pulsanya guys Hai tau-tau masa tenggang eh di blokir guys jadi disini saya mau mengumumkan itu aja guys Hai ini nomornya via WA juga enggak papa guys ada kes hai 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 0853 8242 838 Oke guys yang mau bertanya-tanya lewat wwewe via WA juga bisa langsung aja di chat Hai waktu pengecatan ya saya harap kalian komentar dulu baru saya nanti merespon ya guys ya kalian dari wilayah mana Hai Oke guys terus kita pemberian pakan satu lagi ya guys ya Hai terus kita pemberian pakan satu lagi ya guys ya jadi disini saya dalam berbudbudaya oleh cermat ini cuma sedikit ya guys cuma hanya dua kotak aja jadi saya belum berani untuk bermain dulu cermat ini yang banyak produksinya Hai karena peminatnya saya masih ini juga guys masih minim Hai 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 jadi saya dalam berbudaya ini Hai tergantung permintaan konsumen aja kalau permintaan konsumennya banyak ya kita buat lagi kita bibitin lagi ini cuma masih perkiraan saya Hai masih sedikit ya guys ya Hai Hai yang penting ya jangan sampai Hai kehabisan Hai Hai jadi jangan sampai mutus lah setelahnya guys ya Hai jadi orang nanya Hai ada gitu hai 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 jadi saya pemberian pakan dan minumnya ketes muda ini sekiranya aja hai 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 yang mudah-mudahan ini enggak mati guys ya kayak kemarinnya Hai mati lemas Hai karena cuaca udara disini juga panas bener ya guys ya karena di halaman luar saya ininya Hai saya taruh kotaknya di halaman luar ini Hai jadi terkena sinar matahari juga yang penting dia nggak langsung Mudah mudahan Tidak mati Jadi dengan adanya video ini Mudah mudahan Untuk teman teman Dalam berbudaya ulet jerman ini Tidak ada kendala ya guys Semoga kita semua Selalu Yang terutama Kita sehat selalu Semoga kita bisa Mencari rejeki Di ulet jerman ini ya guys Walaupun Kita main sedikit seperti ini Nanti Satu tahun ke depan kita lihat Hasilnya guys Kita akan Kasih tunjuk di video Tunggu satu tahun ke depan Hasilnya seperti apa Kita lihat aja Karena Uang dari Berbudaya seperti ini Saya tabungin ya guys Karena ini usaha Sampingan saya Jadi saya tabung Kalau untuk pakannya Saya pakai uang Tetap pakai uang Lejerman ini Oke guys Jadi tunggu satu tahun ke depan Kita Lihat hasilnya Berapa banyak Oke guys Nah ini kita Bahas apa lagi ya guys Ya Makanya guys Kalian harus bertanya-tanya Di video saya ini Comment aja Gak apa-apa Jadi saya bisa Membuat videonya Karena Kalau saya Kalian tidak bertanya Bingung juga Saya mau membuat videonya Gak apa-apa Tanya aja Oke guys Jadi Jangan takut Saya tidak Merespon Saya tidak Membalas Tetap saya akan Balas Saya akan Respon Nanti saya akan Jawab Bisa jadi Saya akan jawab Lewat video Video juga Ya guys Ini Untuk Kepik saya Dua biji ini Kayaknya Dalam satu kotak Ini Kedikitan Guys Kayaknya Tidak sampai 500 Kepik Lebih Dikit Dari Tahun Kemarin Ya guys Jadi Saya tunggu Ulet Jerman Ini Besar Lagi Kita Bibitin Lagi Ini Saya tunggu Besar Udah Besar Paling 3 Bulan Setengah Atau 4 Bulan Baru Saya Jadikan Kepik Lagi Oke guys Jangan Lama-lama Jangan Sampai Umur Ulet Jerman Ini 6 Bulan 7 Bulan Bias Kalau Semakin Lama Nanti Kepiknya Itu Matinya Cepet Guys Jadi Tidak Bagus Produksinya Juga Sedikit Jadi Jangan Lama-lama Kalau 3 Bulan Setengah Udah Bisa Jadi Kepik Kenapa Enggak Gitu Kenapa Harus Lama-lama Ada Yang Bilang Sampai 9 Bulan Itu 9 Bulan Pasca Melahirin Ya Guys Jadi Enggak Perlu Nunggu Lama-lama Maksud Saya Ya Mubazir Dengan Waktu Juga Sayang Sia-sia Waktunya Percuma Oke Guys Sampai Disini Kita Bahas Apa Lagi Ya Guys Ya Saya Juga Bingungan Dalam Membuat Video Ini Karena Kalian Teman-teman Juga Belum Ada Yang Komentar Ya Mungkin Kalian Udah Paham Dalam Berbudaya Oleh Jerman Ini Ya Alhamdulillah Tapi Kalau Kalian Mempunyai Kendala-kendala Dalam Berbudaya Oleh Jerman Ya Boleh Ya Guys Di Komen-komen Aja Atau Di Komen Nanti Di Via WA Juga Bisa Saya Akan Jawab Oke Guys Segini Dulu Video Dari Saya Semoga Ini Berguna Bermanfaat Ya Guys Salam Sukses Selalu Oke Guys Thank You